Bruno aja doang ya? Iya itu Bruno doang, dia sampe bonyok tuh Ya lu udah ngeri gue sebagai orang yang nyadet Iya sok-soknya Jangan dipotong Astaga Halo semua, halo Sonic Disini gue Mars Dan mencari gue ada si Bambang Si Bambang Onikrasi guys Nah ini kita mau nge-react Sama review Gameplay Onik Pas kita play off kemarin Pas kita lawan Arakyu Hoshi Langsung aja kali ya Kita langsung nonton ya Oke, gas ya Ini kita start Si Selena nya doang start Tapi sih jauhnya bisa Iya Tapi kita dapet birunya kalo disini Jadi aman harusnya loharifnya Si Selena nya cuma start buat Nge-bait si jauhnya dateng Tapi kita startnya dapet biru Cuma kita ada salah sih Ambil merahnya disini Harusnya kayak si Ntar kita ada liat tuh Pas kita udah beres biru Nah ini kan dapet nih birunya Soalnya jauhnya kalo kepancing ke Selena Ya Dengan gue misalnya Selama di merah Dia betul-betul juga sih Bisa-bisa Bisa-bisa Nah disini sih Segera ada sih si Boots TBN gak sih Itu jauhnya Yang keangkat gitu Harusnya serangannya yang dingin Gak usah dibantu Gak usah start box di gue sih Kalo kayak gitu dia jauhnya dateng dong Bisa gak? Ayo Matanya juga main dingin terus sih Karena itu kan tamasnya Booyokin si Barat seterus kan Kalo saya nanya dingin sama Bisa di datengin tuh Baratnya Bisa di datengin tuh Baratnya Bisa di Barat Bisa-bisa Itu salah satu tips guys Natalia yang bisa kita mainin di Sideline lebih banyak Soalnya Natalia itu kan Ya lebih gampang lah ya Nah gengnya Dia gak sekeliatan Dia rusuh ada jawabnya Tapi Dia lempar bak Dari bawah tamas Natalia yang dateng Nah Nah disini Harusnya udah tau jawabnya disitu Barat Iya Oh ini kalo gak salah mereka tuh Si cewek tuh Dia Dia kira pas Kan kena trap tuh Si jawabnya kena relay Terus kan dia keliatan tuh Dia miranya dia bisa auto-tech Pas dia di luar gue Tapi ternyata tuh dia bisa Masuk gue dulu baru bisa auto-tech Dan dia baru tau itu juga Gue awalnya baru tau tuh Padahal udah keliatan dia Si jawabnya tuh udah keliatan Disini ya Apa ya Gue Kita kan pik Selenya Natalia Tamus Secara lalu kuat Yang buat medium-medium ini Lainnya Tapi yang gue liat sih Harusnya kita disini Lainnya Lainnya kayak gak Gak mau Itu soalnya Kayaknya di min Coba kalo di Sideline Atau gak buka hukain lab janggolnya gitu Selanjutnya flip-flame terus Cahaya sih Cuman hukinya nih Kita Makanya itu 3 hero early kan Kalo mereka nabrak Kalo mereka nabrak Kita menang Soalnya kita mainnya harit juga sih Jadi sebenernya kalo kita Agak-agak latin sedikit Mungkin ya Masih bisa lah dikit-dikit Ada haritnya Ada haritnya Cuma disini kita harusnya Mungkin bisa lebih deket lagi Mungkin diarah merah Mungkin bisa lebih agresif Mungkin bisa lebih agresif lagi Dengan menggunakan tamusnya Tamusnya ajakin Tamus Natalia tuh Ya Tamus Natalia tuh Siapa tuh mati semua Harit Selena gak Tamus Terus Bagusnya kita di gear 1 ini Si Siapa tuh Udah dimitium gini Saksinya mempunyai Dimana keliatan Kita samperin Udah enak Si Haritnya udah kerja Haritnya udah kerja Selena Natalia juga udah bebas Gak ada Jadi jadi lebih tinggi Ya Misalnya farming dihajar Maksudnya farming dihajar Soalnya pressernya udah jadi Yang kita megang Gala-gala Musuhnya Kayak Objektif tuh Bukan cuma Turtle Lord Mentor ya guys ya Kayak buff Buff tuh paling penting sih Buff Lomang Terus kayak Prey Pokemon Iya Itu juga objektif Jadi kalo kalian mikirnya Oh cuma lord Cuma turtle Salah Power Itu juga penting Ntar masih mau nge-plank Tapi Natalia disitu ini Cuma bagus menurut gue Tapi Pintarnya Esme-nya Boost-nya Tau temen kita disini Di ujung atas Dia Sebagai Cara yang paling taking Dia zoning di kanan Sini nih Nah iya Soalnya disini kan yang bisa Yang depaninnya tuh Tinggal Esme doang kita Paling sama Harit Coba kalo ga ada esme disini, mereka bisa masuk dengan gampang Disini kebingungan nih Langsung dari kiri, dari kanan esme, depan hari Dia jago nyari fans atau nyari pinci Jadi bagus dia kalo Tapi yang gua ga suka di game ini ya Dia menang fight Dia menang fight kan Dia bilang Mereka harus push atas bawahnya nih Tapi ga mereka lakuin Malah mau ngajar baratnya Atas bawahnya ini penting nih Sebenernya ini bisa diguru sih langsung tadi Ya oke, misalkan kesayangan hari Ini esme nantarnya tuh udah ga harus dibantuin Settingernya nih atas, bawah Soalnya ini juga pasti di kebarat Ini yang gua gatel ya Itu atas bawah sama Pradipus Rasanya pusing Gara-gara mau berantem mau pusing gitu tuh Kurang kalem sih Jadinya ngampil berantemnya Kalo mau 4 lawan 5 juga ga masalah gitu Tadi udah Tuh bawahnya big wave Big wave nya jadi ke mereka Mereka Tuh di 11GB udah Ya di 11GB udah Mereka coba kalo kita yang bikin Bequestnya di bawah Dapet 1 Dapet 1 Mereka defend bawah Kita bisa load Kalo ini kan ga bisa nih Padahal mereka mati 2 lho Kelamaan sih cara buat ngayain game Kalo wave nya di bawah ada Dapas harus ke bawah Kita load Lantepnya cuma bahasnya buat load-load Kalo ga gini nih rentenya cuekin bawah nih Rentenya cuek Gak mau terus bawah soalnya emang Apaan gak terlalu gede Nah itu sama Natalia Sebenernya bisa load Kita Nih kita Gua inget banget nih Pas kita menit 9.50 nih Mereka mati 3 tuh Mati 2 nih Mati 2 Dan kita tuh bisa load tuh disitu Kalo kita commit Dan gua inget banget tuh Komunikasinya disitu jelek banget Mereka ada yang pengen load Ada yang gak pengen Gara-gara Kita tuh pernah ngebahas Kalo kita load-load itu Jangan terlalu Apa Jangan terlalu Maksa load Nah Jadi akhirnya disaat itu Ada kebagi 2 tuh Momennya Ada yang pengen load Ada yang gak Akhirnya malah dimakan Bruno kita mati Kita yang mati 3 Padahal kita lagi Sebenernya ini Eh Nah gua bilang eh Gua juga gak Tapi Kalo bisa dilihat ya Gua sebagai yang ramai ya Ini gua liat full matenya gitu Ini mereka mau maju Disini kan Ya jadi disini tuh Sebagai post itu ada Bruno pengen nge-call load kan Sebagai gua yang Ini sebagai gua yang nonton Yang gua gak tau apa-apa Nih Bruno udah start load disini Mereka mau start load Mereka mau start load Bruno nya doang nih Ya itu Bruno doang Dia sampe bonyok terus Ya lu dengerin gua Gua sebagai orang yang nyadet Iya sok-sok Makanya kasih tau Lo gak jengin apa-apa Jangan dipotong Astaga Ya udah lu ngomong-ngomong Ada gak jadi lah Jangan lu lanjut ya Jangan lu lanjut ya Akhirnya mati disini gue Tunggu lance guys Mati Langsung rusak sih itu Disitu momennya langsung dipegang sama si Di Arabnya tuh Menit 10 tuh Mati 3 di kita Akhirnya udah Udah gak bisa dipegang lagi sih game nya Susah banget akhirnya Soalnya Hero kita kan Hero lumayan terbeli lagi Jadi kalahnya Nge-throw Lord gitu ya Soalnya Apa? Mereka biscom kali Biscom ya Sama Emosi kali liat mainnya Pake emosinya bunuh-bunuh Yang satu mau Lord Yang satu mau bunuh Yang satu bilang gak bisa Yang satu bisa Nah itu Itu yang gua inget banget tuh Masih itu langsung rusak Jadi disitu gak ada yang lalah kan Itu kan Kalau mungkin kita lebih jernih sih Mikirnya harusnya Kalau mau bunuh semua Ya dapat bunuh Kalau mau Lord semua Tetap Lordnya Udah langsung aja Kita ke game 3 guys Soalnya kalau itu kalahnya Soal Lord Lord aja sih Nge-throw Udah banyak tadi Tidak Kalau game 3 Gimana dengan Lord semua Tentang kita pake Faramis Enggak tau sih Kalau mengikutin Lemon Enggak bisa sih menurut gua Jadi sebenernya itu guys Kita kayak mau Apa ya Mau ngasih tahu Ke para Sonic Kenapa kita pake Faramis Sebenernya kita tuh udah bukan karena kita pengen ikutin Lemon doang sebenernya, bukan. Kita tuh udah ada coba Paramis banyak game. Si cewek tuh udah ngasepang Paramis. Dan di screen juga kita pake Paramis dan kita makainya bagus dan kerja gitu loh. Guna lah anggapannya. Dan si cewek pede juga pake Paramis. Bukan karena kita pengen ikutin si Lemon, bukan. Tapi sayangnya di game 3 ini, walaupun kita keliatannya jadi nide, Akhirnya ada ya. Gak dapet sih feelnya mungkin gara-gara game 2 juga sih. Tadi kalahnya gara-gara ke comeback kan. Masuk game-nya langsung. Kita start up tol. Start up tolnya tapi temen-temen belum ada. Wah sayang pada sih tuh gak ngecek musik itu sih. Kita tau ukuran disitu, cuman kita gak tau lemonnya disitu. Bahaya banget tuh. Cuman dapet sih. Oh bukan yang ini ya gak dapet. Masih untungnya dapet-tet. Oh ini kita head lagi tuh di awal. Kita head lagi terus tau. Kayak gue pengen cari yang kayak, yang bikin kalah kan nih. Loh cewek nih. Malah juga. Gak banyak mati-mati yang gak terlalu perlu sebenarnya. Karena kita mikirnya, nah itu yang mereka mikirin. Gak sih. Dia juga kalau gue jadi orang. Saya kaget sih di muslim. Di muslim. Di muskagura segitu denegnya. Lu liat gak? Ya dari full tuh. Gak bisa salahin dia juga sih lu. Emang gak salahin sih. Emang susah sih kalau memakai karamis tiba-tiba ada Kagura gitu kan. Setelah gue nih di screen gak pernah ketemu Kagura juga pas pakai karamis. Si apa si lemon tuh udah tau banget dia. Apa yang bikin karamis susah. Apa yang bikin karamis bagus sih. Jadi mungkin karena hero nya lemon karamis. Jadi dia juga tau cara ngepongert karamis. Kayaknya ikat yang tukerannya. Ini tenang loh. Ya fight yang tukerannya ini nih. Hari ini udah gak bisa matiin. Cuman gak tau kenapa nih kelarunya tuh. Salahnya kita tuh gak ada hero yang bisa kejar kelaru sih menurut gue. Bener bener bener. Jadi kemarin tuh. Graf nya tuh graf kayak. Cuma buat landing. Landing menangin landing. Tapi gak bisa menangin. Apa ya kayak. Team fight di light game gitu. Soalnya. Team fight di light game kita. Mau ada siapa gitu. Ini 10 kok betul sih. Si Rian. Kalau aku tuh. Emang ada expo pada tamu kan. Kalau di bawah flicker terus Q2. Kerjanya cuma Q2. Utikrim. Kalau udah kaya. Jadi ini harusnya game ini. Harusnya kita udah. End game nya tuh. Gak tau sih. Menurut gue game ini kurang cece sih. Gak ada stun. Gak ada apa sih. Dia bikin itu harus. Iya. Nah pas musuhnya kewet. Kita tuh gak kalem. Masuknya satu-satu. Gak bareng. Cuma kalau masuknya bareng. Kalau miskom ya. Iya. Karena karinya. Karinya udah gak mau. VV nya masuk. Jadi. Gue nih kalah nih. Karena. Emang miskom. Under pressure. Emang. Emang ya sih. Kalau gue kayak gini. Gak tau lo bisa mikerjer nih. Jantung kalian tuh udah pasti lagi. Lagi di surga sih. Menurut gue. Jadi. Otak kalian juga lagi. Mainnya refleka aja udah. Iya. Cuman. Pokoknya tuh ya guys ya. Kalau di turnamen. Kalau di black off. Bukan masalah skill lagi. Skill yang penting. Cuman. Bukan. Siapa yang lebih tenang. Siapa yang lebih. Lebih kalem kayaknya. Itu yang. Yang penting. Makanya sebenernya. Yang kita perlu latihan itu kan. Di stream-stream itu. Buat simulasi. Jadi. Pas yang. Pertandingan itu. Kayak. Gak terlalu perlu mikir lagi. Jadi. Jadi. Percuma. Jadi. Percuma. Kalau kalian jago doang. Cuman. Mental kalian. Gak positif. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Apa ya. Kayak. Tenangin diri sendiri. Tenangin. Teman-teman kaya. Cuman. Itu doang sih. Sebenernya. Kalah-kalah aja ya. Menurut gue. Sayang banget. Gak dapat win conditionnya. Win conditionnya kan. Gak bisa buruk. Ini louder ya. Cloudernya. Di menit 13. Gini. Cloudernya tinggal. Skill 2 ulti. Gak bisa buruk. Gak bisa buruk. Gak expect. Ada Clouder. Lanselot barengan. Ada yang juga. Susah. Menurut gue. Menurut gue. Gua pas. Pas nonton. Waktu itu tuh. Gua dong. Sembira nih. Susah banget nih. Emang. Kaliannya pasti buruk. Kaliannya balik. Ada. Soalnya gak ada check-check. Penurut gue. Kalau gak ada. Upra. Atau Agra. Bisa sih. Gak ada. Gak ada yang bisa. Clouder Lanselot. Gitu. Cuma. 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 Biar temennya. Cuma. Tapi ini udah gak bisa. Cuma. Cuma. Hasil yang lebih bagus Thank you buat semuanya Thank you yang mau nonton Jangan lupa dukung Wahi terus Siap, go di Jangan lupa like, comment And subscribe ya Bye